Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo teman-teman, kembali bersama aku Manik di B835 hari ini kita mau ke Jokerdos naik Garuda Indonesia pesawatnya gede teman-teman, Airbus 330 ini gede banget ada berapa seat ya, ini 2, itu 4, itu 2, jadi total 8 seat kiri kanan kita mau review fasilitas Garuda Indonesia GA-330 ini spesial banget teman-teman pertama, layarnya ini gede banget, untuk menu sih sama aja ya teman-teman menu-nya pesawat Garuda rata-rata seperti ini kelebihannya adalah, disini ada colokan, ini untuk headset biasanya colokan ini tuh adanya di sini, biasanya headset tuh adanya di sini di kontrolnya handrest ini biasanya, di colokan tuh taruh di sini, di sini, di sini tapi kali ini, di colokannya ada di sini menariknya lagi itu ada USB Charge di sini ada USB Charge, jadi kamu bisa nge-charge HP ini jarang-jarang ada terus kontrol lainnya ada di sini, remote terus ini kontrolnya ini bisa kita lakukan dari sini ini ada joystick, bisa untuk remote game bisa untuk nyalain lampu baca, ini lampu baca ya teman-teman, kita nyalain nah itu lampu bacanya ke nyala, kita matikan lampu baca mati, di sini juga kita bisa manggil Flight Attendant kita pancet aja, nanti permugari atau permugari dateng sapa, hai terus, apalagi ya ini ada tombol di sini di sini ada joystick, tombol kiri kanan, seperti biasa ini ada tombol ABC dan lain-lain ini maju mundur dan lain-lain terus, apalagi ya dan di sini ada tempat makanannya ini luas banget ini bisa kita buka seperti ini tarang gede banget kan nanti kita menunya seperti apa kita coba nanti ya terus, oh ya ini ada headdress eh kok, kaki, pijakan kaki ini bisa di nah, kaki nya jadinya posisinya enak kayak gitu so, sekian dulu nanti kita review makanannya ini dia makanannya teman-teman ada dua pilihan makan siang di Garuda Indonesia dan pasar Jakarta yang pertama itu ayam atau ikan yang aku pilih ini ayam karena untuk ikan aku kurang begitu suka ikan oke selain menu utama di sini juga ada puding dan orange juice yang aku pesan sebetulnya selain orange juice itu ada apa cola dan lain-lain lah sebelah sini ini apa namanya makanannya kita buka ya oke sangat minimalis ada sayur ada nasi dan ayam ayamnya ini tidak digoreng cuma direbus dan ditambah bumbu kemudian di sini ada kateleris sendok garpu dan tisu kita coba lihat ya apa aja isinya katelerisnya oke ada sendok kecil untuk puding ada garpu ada sendok untuk makan oke ini dia daging ayamnya dan ini sayur dan bagian tengah itu nasi oke kita makan ya nah itu tadi makanan dari garuda indonesia dan pasar jakarta untuk porsi sih aku rasa cukup lah untuk makan siang di dalam pesawat enggak begitu banyak tidak juga sedikit pas rasanya ya sedikit plain tidak begitu lendang sedikit informasi buat kamu jika di channel ini kamu bisa melihat raga modifikasi mulai dari motor sport motor skutik hingga motor offroad gitu ya teman-teman sekian sedikit informasi tentang fasilitas garuda indonesia ga303 kita mau lanjut penerbangan sambil nonton film sampai jumpa di video selanjutnya bye bye